Saya tak berkemampuan, saya takut bunga itu pasu, teh ayam nyawri Terima kasih banyak dik Kak, saya dah dapat pijian tau kak Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Endi di channel Endi TK Aku cik bagaimana kebar kurang hari ini Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy Seperti biasa saya jagap ya, jangan lupa basu tangan, cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy Jaga kesehatan pastinya cuy, sekarang kan lagi pandemi ya Masih pandemi cuy, gak tau berakhirnya kapan gitu ya Dan sudah satu minggu ya kita gak ngereaksi video cuy ya Dikarenakan mic saya juga yang kemarin rusak Dan kebetulan juga anak saya sakit cuy, anak saya sakit Dan kali ini kita akan mereaksi lagi sepatu reunion live 2022 cuy Yang terbaru ya Disini saya mereaksi yang episode kedua cuy ya Yang mana disini katanya Katanya yang bintan tamu atau tamu jemputannya itu adalah Dato Sri Siti Nurhalisa cuy Salah satu favorit penyanyi Atau diva favorit saya yang ada di Malaysia cuy Saya penasaran banget Saya rasa ingin tahu banget gitu ya Bagaimana lakonan dari Dato Sri Siti Nurhalisa Di episode yang kedua kali ini cuy ya Oke tanpa berlama-lama seperti biasa cuy ya Kita akan membuat 3 part ya seperti biasanya cuy ya Saya akan mengambil video ini itu dari projek lawa cuy Jadi kalau korang ingin melihat original videonya Nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah cuy ya Dan jangan lupa bagi korang yang belum subscribe juga Bantu subscribe cuy ya Dan jangan lupa juga cuy ya Follow tiktok saya cuy ya Karena saya akan aktif live disana juga Dan membuat konten reaksi juga disana cuy Jadi jangan lupa follow gitu ya Oke dan saya sudah banyak cakap disini cuy ya Jom kita tengok videonya Oke videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 Oke Projek lawa Wah Ini kucingnya jadi Jadi gemuk banget ya Oke awal rahim ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Nice Jeff Assalamualaikum Encik Ya Waalaikumsalam Saya datang nak interview Interview? Tak interview Watak apa? Watak pula Job apa? Inilah kerja yang Encik Tengah buat ni Yang kosong menyimin Ha yelah Menyimin Sebab akak saya pesan kalau interview pakai kemar-kemas Orang pandang Jangan disebabkan Betul-betul-betul je Jangan disebabkan Encik tak kemas Encik salahkan saya Eh Tak payah nak pelawar wang aku Tak Maksud kemas tu Biasa je Ikut-ikut Ikut posisi yang kau nak lah Yang macam ni kau nak ambil alih syarikat aku Terlalu apa ya Terlalu rapi Tapi kau rasa tak rambut kau kering Eh Kenapa je? Juhari Adik Juhita yang menjaga kuih dekat Simpang tu Ya Oh Encik kenal akak saya Eh tak payah lah Kalau Juhita atau akak kau tak payah lah Tak payah nak kata Encik Tak payah kata Encik Ha kalau begitu awak panggil saya Encik lah Bila aku merendah diri Janganlah soapkan diri kau Tak kalau takde siapa yang Encik Saya tak cam siapa yang minta kerja Boleh Encik? Saya memang nak kerja sangat Saya dah Saya dah terlampau sesu sangat kat rumah Jadi Saya nak cuba cabaran baru Saya memang ada Kerja-kerja buat-buat Simpang ni dulu Memang saya lah orangnya Apa peralaman kau? Ha saya pernah buat pasu kat rumah Encik Buat pasu? Boleh je eh? Buat pasu tak nak lihat Tanah lihat lain Ya ke? Itu apa? Ini semua saya punya resume Apa yang buat pasu itu apa ya? Ha ada sekali Fijil 4x100 100 meter Dia kalau melamar kerja Kayak ini Encik Manager gitu Tapi tinggalkan resume ni Akak kau cerita Kau ada cerita kan? Ya Encik Boleh kan berulang kali Encik Cerita-cerita Saya yang datang nak minta kerja Dia nak pastikan Dia nak pastikan Kayaknya cerita ini Encik tengok saya pun Encik tahu adik-adik Alisa ya 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 Okey oke Boleh? Besok saya datang Besok datang Terima kasih Encik Syukur Alhamdulillah Besok pakai way biasa Bekerja je orang pakai kot Yelah ini interview je Encik Oh jadi Encik lah pula pakai baju saya Saya tak cam Nanti ingatlah sama-sama kerja Kena bully Kena bully Adik Junita Apa di sini? Halo 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 Oh ini yang gantikan Swipe ya Dari pencarian ini cuy Sepatu yang hilang kemarin cuy Namanya Dewa Arte Dewa Arte Dewa Arte Bagaimana sih penyebutannya ini? Haa 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 Okey baik Okey Ya Eh Tekat gawang ke Tekat nyetik Orang lah Deal project Ya Saya tahu tak siapa tadi tu Eh siapa tadi Kamu bersembang? Adik Jurita Jurita Yang dua kuih kat tepi simpang tu Oh yang Depan flat tu Yang saya minat tu Oh Eh kenapa kamu minat dia? Alhamdulillah Alhamdulillah Saya tak ada hak ke Buka macam ni minat ke orang cantik? Eh tak adalah Muka Eh Nak cakap muka kan macam Berdi shaming pula kan? Haa Boleh tak boleh Tak boleh Tak boleh Tapi Eh tapi kamu boleh tu Pasal kamu duit banyak Ini dia Pasal duit Pasal muka tu kamu jangan risau lah Orang sekarang kaki muka ya Duit dan pocket semua boleh ya Haa Betul 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 Haa Elok lah kamu pun Ada orang minat dah tak ada Lah nak berfoyar-foyar Okey ya Nak perempuan sini sana Dah mula dah pun Dah dah makin besar ayah saya Jadi ayah support saya ya Haa Ayah support saya tau Eh Ayah anak mestilah support Begini dia Eh Ternyata pandai juga ya Oke oke Wah ini dia Wow Mereka ini tidak tahu ya Ternyata Tamu jemputannya Datu Sri Siti Nurhalisa je Iya iya Bagaimana ekspresinya Akak Akak Baru masak tadi katakak So kakak pergi ambil Oke Nanti kita nak jual ramai yang tengah tunggu sambal kakak ni Yelah ni sambal apa ni kak Ni sambal lepih Sambal? Sambal lepih Oh sambal lepih Jarang saya dengar tu kak Sambal lepih ni orang lepih kan dapat Orang lepih Kak Tak apalah kak Ni kak Untuk akak Seperti selalu Seperti selalu Yelah kak Aduh Adik tu kan Macam tu lah Hari-hari Bagi kakak bunga Tak pernah mis tau Daripada dulu Sampai sekarang Akak Adik ni comel betul lah Benda ni bukan saya beli Saya petik Si 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 Untuk akak kak Akak dah berkorban banyak dah Dengan saya Jadi tak apa Adik bagi bunga teh ayam sekalipun Akak cium wangi Tapi jangan kak Kalau bunga teh ayam jangan Sebab Saya tak berkemampuan Saya takut bunga tu pas tu Teh ayam nyawori Terima kasih banyak dik Kak Saya dah dapat kerja tau kak Saya Saya dapat kerja Saya dapat dekat Johan Kone apa Construction tu Aduh Saya dapat tu Kalimat jam Tak payah tu je dik Akak minta Sengak dik tak payah kerja Tak payah kerja macam tu Bahaya yang panjat-panjat Bangunan kan Akak Cuci tingkap Yang goyang-goyang pokok tu eh Nak berapa Goyang pokok kak Akak Akak dah lama tanggung saya Saya tak kerja Sampai mak meninggal Lepas tu akak tanggung saya Saya tak nak sampai akak Pula meninggal pun saya nak kerja Adik Kakak masih kuat lagi Kakak tak ada masalah Kakak boleh tanggung adik semua Adik tak payah risau Sejak pada Mak ayah tak ada Memang itu dah tanggungjawab kakak Dah ni masanya untuk akak Perihal lah kak Saya kerja Akak relax je Tak payah Kakak kerja Adik relax Adik duduk Tak payah Biar kakak Selagi Eh kenapa kak 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 Akak tak sihat ni Terlagi nyawa di kandung badan Nyawa apa tu Dah batuk-batuk tu Akak tak betul Lupa dia lukat Eh akak Jangan kelap kak Ceritanya sakit Tak 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 akak okey Akak sihat Jangan risau Biar kakak yang kerja Alah dah lah tak apa Saya kerja dah Akak relax je lah Akak ni Adik Apa kak Apa kak Kakak dah janji Dengan mak ayah dulu Biar kakak je yang jaga Kakak yang kerja Tak kisah Apa pun berlaku Adik tetap di bawah tanggungan kakak Terima kasih Saya nak kak Saya nak kerja Dah Sudah-sudahlah tu Akak menjaga saya Oke Senior banget sih Lakonan Ketirah Aliza ya Oh ceritanya memang sakit cuy Oke Sepak ya Macam muda je Siti Nur Aliza nampak gemuk Sangat ya Duduk duduk Habis melahirkan Tak lupa appointment hari ni Tak lupa saya ingat Sebenarnya saya dah lama memikirkan tentang awak Tapi saya rasa awak pun Alhamdulillah insyaAllah Saya teringat Masa zaman kanak-kanak kita dulu di sekolah Awak sebenarnya pandai Ya Alhamdulillah Tapi nak buat macam mana Saya perlu Lakukan tanggungjawab saya yang paling besar Apalagi doktor jaga adik saya lah Yelah Doktor macam tu dulu ya Ya Sampai sekarang sama ada misai Saya tu ingat awak kata awak suka lelaki bermisai Jadi saya simpan misai Takpelah cerita Aduh legend Kejap kenangan manis kita Jadi berbalik kepada masalah awak Tentang masalah pesakit Penyakit awak ya Dekat sini saya ada satu gambar contoh Gambar S-ray yang saya buat sendiri Awak nampak tak Itu saya punya ke orang lain Tak Ini gambar saya Awak nampak dekat sini ada apa Pas banget Saya nampak macam ada Bentuk-bentuk Kabur-kabur macam tu apa tu doktor Kalau awak puhatikan betul dekat sini Di sini ada awak Pak Ayah mulai Alhamdulillah Tapi tak apa Kita lupakan sekejap ya Ini ada tanda L ni Awak faham tak apa maksud L L tu apa Belah Left Kiri ya Bukan-bukan L tu selepas K Oh Lepas tu Ya Selepas K L Kirain pick up line Tengah sebukan Bertenang-bertenang Juta Tengok awak tengok berarti betul-betul dekat sini Dalam dunia ni apa yang paling istimewa Berat banget kerjanya Pak Ayah ni Dalam dunia ni Mestilah adik saya sebab saya jaga adik saya Dan keadaifannya kan Bila dia berputar kan Dia berputar Cerita Dunia pun berhenti bila sebut nama Cerita Asyik Awak dari dulu kan Doktor Ya Dato' Azulah ni kan Dari dulu sampai sekarang Tak habis-habis nak usik saya Tak apalah Juta Kita Sebenarnya Bila kita berhibur Sedikit sebanyak boleh mengubatkan Jiwa kita yang resah Betul-betul Ni Macam ni lah Tapi sebenarnya Doktor Saya datang ni nak tahu Apa yang Sebenarnya yang saya Alami Sebab Tak habis-habis lagi Setelah kita buat pemeriksaan minggu lalu Kami dapati awak mengidap Kanser hati Ok Kanser hati? Ya Lantas pun batuk terus ya Saya juga mempunyai hati kepada awak Tapi Berlagu banget Pak Ayah Saya sebenarnya Bukan tak nak beritahu Doktor Kalau saya beritahu dia Memang dia akan Ok sedih Dia akan pengsan Dan Doktor tahu tak Semasa kematian Ayah dan Ibu kami Sebulan dia merana Sebulan dia tak mandi Sebulan dia tak nak makan Dia dah macam orang hilang arah Saya tak nak adik saya hilang arah lagi Sebab saya Doktor Saya rasa dia Saya rasa dia Dia tak mandi bukan sebab merana Tapi malas Takpelah Saya bagi ubat ni kat awak Nanti awak boleh pergi dekat farmasi InsyaAllah Lagi Dua tiga minggu lagi Kita berjumpa balik Saya cubalah Doktor Oke InsyaAllah Terima kasih Doktor Dan yang jadi pertanyaan saya Yang gantikan Suaib Namanya Dewa itu Saya belum melihat Wajah Wajah aslinya Karena disini Dia kan jadi orang tua Saya penasaran banget Saya ingin tahu banget Bagaimana Wujud aslinya Maksud saya itu Maksud saya itu Wujud Penampilan dia yang sekarang Apa umur dia yang sekarang Berapa Saya penasaran Saya penasaran Rasa ingin tahu Oke dan Setelah ini Kita akan melanjutkan lagi Yang part kedua Kalau suka dengan video ini Silahkan di like Di share ke social media Yang kalian punya Kalau gak suka Dislike aja Saatnya saya pamit Undur diri Kita akan ketemu di video selanjutnya Saya Andy Thank you next Thank you next Bye